assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita belajar tentang software matlab kali ini kita akan coba membahas tentang simulasi gerak peluru teman-temannya jadi disini kita kita akan bahas codingnya dan maksud dari coding yang kita buatnya teman-temannya baik eh di sini kita sudah punya coding ya teman-temannya simulasi gerak peluru nih eh di sini kita buat clear gambaran CLC ini clear ini maksudnya teman-teman kayak gini kita coba jalankan ini teman-teman ya telek seleksi kemudian itu ini di laptop saya ini teman-teman apa namanya ketika dia diklik kanan ini dia layarnya berubah teman-temannya jadi ini saya kemarin gimana cara merubahnya Oh bukan teman-teman disini referens kemudian pon kita coba besarkan misalnya menjadi 36 aplikasi 36 bisa lah bisa teman-teman nampak ya 40 48 oke kita coba ini teman-temannya oke eh di sini kita ada clear teman-temannya jadi kalau teman-teman apa namanya pengen tahu fungsi clear itu gimana gitu teman-teman ya jadi fungsi clear itu ya seperti yang terjalan tadi teman-teman di sini kita ada menyimpan beberapa variable tadi teman-teman ya ketika kita clear eh dia akan terhapus teman-teman ya jadi gunanya itu oh iya untuk menghapus variable yang ada di sini workspace di jendela WordPress sehingga eh bahwa yang tersimpan variabel-variabel yang tersimpan di jendela WordPress itu kita hapus teman-teman ya eh gunanya gunanya untuk apa gitu teman-teman ya eh gunanya itu ialah untuk menghapus namanya pernah berada variabel yang mungkin kalau kita kasih nilai teman-teman jadi ada mungkin beberapa nama variabel yang kita buat itu teman-temannya jadi kalau kita hapus eh dia nggak akan mempengaruhi menpengaruhi program yang kita buat teman-temannya terutama dalam perhitungan gitu ya misalnya kayak gini teman-teman semua aset sekasihnya kali apa namanya A sama dengan tiga di dunia dengan simpan nih A sama dengan tiga di sini teman-temannya eh dalam perkalian kita dalam program kita itu kita apa namanya Nah kita hapus ini ternyata A yang kita maksudkan dalam program ternyata sepuluh gitu teman-teman ternyata sepuluh gitu ya sehingga nanti kalau kita ngikut apa namanya variabel sebelumnya yang sudah kita deklarasikan hanya tiga jadi ini akan membuat program kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya itu gunanya clear teman-temannya Oke kalau CLC bagaimana apa fungsinya CLC ini ini untuk menghapus jendela common window teman-teman mempersiapkan di sini tapi tapi ini nggak dihapus teman-teman ya ini kita carakan jadi dia menghapus jendela dukungan itu baik kita berikutnya itu ada ini teman-teman ya ini 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 punya selalu pandemi banyak kita kecilin jadi berapa di sini dalam membuat apa namanya simulasi program tertentu temen-temennya di dalam matlab tuh kita biasanya mendeklarasikan dulu teman-temannya jadi apapun program yang kita buat teman-teman ya kita harus mendeklarasikan parabel-variabel sebelum kita menoperasi operasionalnya teman-teman ya kayak gini ini teman-teman nih ada percetak-percepatan gravitasi kemudian kebesar kecepatan awal gitu kan kemudiannya sudut apa namanya sudut memparang kita gimana ya kemudian sini ada di flight titik terapai flight dengan dua kali penol ini penolnya sudah diklaraskan seperti ini teman-teman Oke kita akan pasang sini sedikit eh begini dengan misalnya gini kita punya apa namanya punya misalkanlah kita masih sederhana kita ingin mengalihkan beberapa bilangan dengan nama percaya belasennya kita disini itu sudah punya nilai A kita pakai ini kita akan kalikan dengan B kita akan jadi karena kalau kita enter dia bilang and find out paralelisi kenapa ini bisa terjadi teman-temannya karena B itu belum kita definisikan dengan temannya jadi kita buat fungsi kali B ini akan membuat apa namanya programnya enggak berjalan maka oleh terlebih dahulu kalau untuk buat perkalian nah apa namanya pariabel kita harus deklarasikan dulu parabel itu apa namanya nah saya nih kita buat B sama dengan dua teman-teman ya buat B sama dengan dua kita enter nah sekarang ini sudah masuk B sama dengan dua maka kalau kita jalanan ulang program sebelumnya A kali B maka ini tidak lagi jadi menunjukkan tulisannya terhadapkan konsep-konsep-paradol ini disini ada hasilnya nanti dua kali tiga sama dengan enam jadi sama di maklip kita ke ini tadi kita harus mendeklarasikan parabel-parabel atau konstanta-konstanta yang kita butuhkan ketika kita mulai membuat program di software maklumnya Oke ini apa namanya komponen awal kunci kecepatan awal pada sumbu X ya kemudian kecepatan awal atau penulis itu temen-temennya di kecepatan pada sumbu Y gitu ya dengan sudut pos teta kemudian sindeteta kemudian kemudian nih rumusnya kita masukin rumusnya rumus-rumusnya temen-temennya X sama dengan penulis kali T temen-temennya ini tadi temennya telling space ini kita bisa lihat temen-temennya Oke kita berpada washi nah ini T terus berapa sih menitnya oh sorry T klik 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 kliknya on ini sama kasih seperti ini tadi temen-temennya kita menjalankan dalam programnya tadi dengan tes sama dengan yang special ya non-stop like 100 ya bila depan konserat berada tepik kenapa nih bisa terjadi temen-temennya ini harus kita deklarasikan di temen-temennya kejalan langsung tak ada tep-like maka sama dengan kasih yang sebelumnya juga dia bilang depan konserit variabel tep-like ini kita harusnya belum dan diklarasikan ini belum dulu oke nah barulah nanti kita jalankan yang tep-like tadi oke mana tadi tep-like tep-like ini teman-teman ya ini kita jalankan warna nanti menghasilkan perhitungan temen-temennya ini dia dikasih nilai 7,280 temen-temennya kita tengok ini space-nya berapa nilai saja ini kita buat teh di teman-teman ada 100 data teman-teman ya Nah sekarang kita sudah punya data teman-teman ya teman-teman ya kata T T timernya kemudian atau waktu simulasi teman-teman sekarang kita coba ke awalnya lagi ke selanjutnya penol X oke kita dapat 35,35,35 ya teman-teman ya ini sama bakti bisa saja kita buat penol X sama teman-teman ya oke sama bakti kita buat penol X itu sama dengan penol Y juga bisa teman-teman ya oke dari sini ini rumusnya ya rumus posisi X pada apa dikali dengan T kita dapat X nya nilainya 100 teman-teman ya T sudah 100 X sudah 100 Y sama Y Y rumus ini teman-teman kita masukkan nilainya juga 100 teman-teman ya semasa 100 data kenapa kita mengambilnya dari 100 data karena ini tadi teman-teman ya jadi apapun nanti dikali dengan T jadi akan berubah jadi 100 data teman-teman ya sama kayak gini teman-teman teman-teman kita ah sama dengan random-random berapa mantan dapat randomnya rumah di tempatnya tempat saja teman-teman ya Nah sekarang kita punya data 416 teman-teman ya empat kalian pakai 16 tuh nah misalnya kita punya B sama dengan 2 3 3 3 3 3 nah ini dia teman-temannya parabel A itu punya data 4 kali 4 parabel B punya data itu satu nah tepat parabel C itu sama dengan kita anggap lah misalnya 2 kali 2 kali A teman-teman ya nah maka C juga akan mempunyai sebanyak 4 kali 4 data nah ini jadi teman-teman ya maksudnya kalau D kalau D kita kalikan dengan A jadi teman-teman ya kalau misalnya kita buat 4 kali A oke 4 kali A Ops bukan maksudnya D 4 kali bukan A tapi B teman-teman ya B nah teman-teman jadi dia tadi 4 kali jadi dia apa namanya 4 dikali dengan B dengan B kan datanya data satu kalau A punya data 4 kali 4 jadi saya tadi kita buat perkalian apa namanya yang tadi ini dia memiliki data yang sama X dan dengan Y kenapa dia memiliki data yang sama karena kita dirumur sendiri panel X panel Y itu dikali dengan T T nya 100 data teman-teman jadi kenapa X nya sama data dengan T ya jadi ini kan yang tadi panel Y dikali dengan T maka otomatis X nya juga sama datanya dengan T yang mana T itu mempunyai datanya seratus teman-teman ya begitu juga dengan Y teman-teman ya ini juga dikali dengan satu dengan T maka dia akan memiliki data yang sama dengan T Y nya kemudian ini program untuk apa membuat plotnya teman-teman ya kita menganis ini gunanya untuk apa untuk membuka dunia tigur kosong kayak gini teman-temannya ini kalau teman-temanku pengen buka tigur teman-teman tergantung gini kan apa namanya tinggal pelukkan aja kayak gitu atau pengen buka lagi apa namanya terjalankan ini kita kasih X label gini teman-temannya jalankan maka dia akan jalankan posisi XNN kalau mama teman-temannya balik lagi juga boleh teman-teman ini buatnya jendal baru kemudian kita jalannya sini tadi yang kita jalannya sekarang dia yang kita jalankan nah ini ada nama di sini ini ada nama di sini teman-teman ya maksudnya apa ini teman-teman ini kita jalankan fungsi ini gitu kan itu pada jendela figur ini maka disini dia akan jalankan perintah label gitu kalau memangnya kita klik ini gitu kan baru kita jalankan ini perintah ini baru dia akan nanti muncul teks dia labi yang disini teman-teman kita akan coba posisi X posisi Y nah kalau kita jalankan seluruhnya kayak ini tadi tadi teman-teman ini nih kita select semuanya disini kita evaluasi yang akan membuka jendela baru 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 kemudian dikasih dengan judul simulasi gerak peluru kita telah memang langsung teman-teman kita simulasi gerak peluru jadi teman-teman teman-teman ya dari game y0 kemudian x0 di teman-teman ya dia naik peluruhnya ditempatkan dengan sudut 45 jadi teman-teman ya sudut kita 45 ya kita 45 titik tersingginya itu sampai ke enam-teman 64 ya empat dan kemudian balik lagi ke titik maji nol dan x0 pada ada berapa nah pada posisi X X berubah dimana dua dua ratus enam puluhan lah kayaknya nah jadi kurang lebih seperti itu penjelasan kita yang dapat saya apa namanya jelasan sedikit teman-temannya tentang simulasi gerak peluru program simulasi gerak peluru yang dapat kita programkan dengan menggunakan software teman-teman ya oke eh sekian dulu teman-teman belakang kita pada kesempatan hari ini tidak ada manfaatnya silahkan kita ada ke tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati